Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Nah aku lagi di Jogja, tepatnya jalan Malioboro! Tuh liat tuh, Malioboro! Nah nih Budi sedih banget emang kalo balada pulang kampung tapi gagal mudik nih. Jadinya jalan-jalannya di Jakarta aja, tapi jalan di Jakarta berasa di Malioboro nih. Dan disini juga kita bakal nyobain kuliner yang ngobatin kerinduan aku banget nih sama makanan Jogja. Apalagi kalo bukan sate kelata. Dan gak perlu sampai Jogja nih, nyamperinnya tinggal jalan aja. Nih disini nih, misi pak! Cocok banget sih warang satu ini bukanya di kawasan Condet surganya perkambingan ibu kota. Buka sejak tahun 2020 bikin sate kelata ini udah punya banyak pelanggan yang kangen sama cita rasa Jogja. Nih ya Budis, jadi kalo di daerah Condet nih emang isinya tuh kuliner kambing semua. Cuma disini doang nih yang jualnya kambing khas Jogja. Betul. Dijadikan sate kelata. Nah tadi kata Pak Nasrul ya, disini tuh ada sate kelata dan tongseng. Aku boleh gak sih bikin ikutan gitu? Oh iya. Mulai dari sate kelata sama tongsengnya? Betul, boleh mbak. Oke boleh, berarti langsung ke dapur ya Pak ya. Nah kaleng-kaleng warangnya sate ini pake kambing utuh loh Budis. Dalam sehari aja bisa ngabisin sampe dua ekor. Nah ini udah tempat penyelesaikan kambingnya sama temen saya. Wow jadi ini kambing yang dipake? Betul. Jadi memang utuh. Fresh satu ekor. Ya bisa jadi sate kelata, tongseng, tengkweng. Sama iga. Wow. Kurang fresh apa coba? Dagingnya langsung dipotong-potong tuh Budi sebelum dibikin sate. Yang dipake buat sate ini adalah bagian pahanya. Soalnya dagingnya paling tebal dan lebih empuk. Nah ini Budi saya baru pertama kali seumur hidup. Ngotong daging caranya kayak gini nih. Dikasih tau sama Kang Dayat. Oh iya harus kenceng. Berhasil satu potong kecil banget. Lagi Kang Dayat ya. Beneran loh lebih gampang kalo kayak gini caranya. Nyi di. Baru kali ini nih nemuin cara motong yang super unik. Saset, saset, wot, 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 wot. Langsung ditusukin dan juga dibakar. Biar gak keburuk laporan hunggu. Iya gak? Jadi gitu foodies. Biar daging kambingnya matangnya merata. Katanya pake jeru-jeru sepeda nih. Ini dapet dari mana jerujinya? Beli. Oh beli. Gak nyopotin sepeda orang ya? Belah. Tenang gue disini beli jerujinya nih. Selain matangnya lebih merata. Kalo pake jeruji kayak begini nih foodies. Jadinya bisa dipake ulang. Lebih ramah lingkungan ya gak? Sebelum dibakar foodies. Satenya dimaniin dulu nih pake bumbu khusus. Biar wangi. Kang Dayat ini kan daging kambing ya? Iya. Tapi anehnya nih foodies. Dari tadi saya gak nyium bau perengus khas kambingnya nih. Malah begitu dibakar yang kecium bau bawang putihnya. Kok bisa sih? Gak bau? Mungkin bumbunya apa nih ya? Oh dari bumbunya itu? Nah ini juaranya sate kelatak nih foodies di aromanya yang no prengus. Iya soalnya pake kambing muda. Biarpun kambing itu lebih alat dibandingkan sapi, proses ngebakarnya gak makan waktu lama kok. Cuma 10 menit aja udah siap buat disajikan. Aduh foodies ini perut udah bergemuruh nih dari tadi. Pesenannya udah ada di semua mulai dari tongseng. Terus sama ini yang tadi kita bikin. Sate kelataknya udah siap buat dimakan. Gak sabar gue langsung cobain ya. Kirhas sate kelatak itu ada di bumbunya foodies. Gak pake bumbu kacang tapi disajikan pake sambal kecap. Ih legit legit pedes gitu deh. Ini sih definisi makan daging kambing rasa wagyu. Juicinya tuh dapet bau-bau perngus sambingnya. Gak berasa sama sekali. Enak banget nih foodies. Mantep banget sate kelataknya. Nah biar gak seret-seret amat, sate kelatak itu juga bisa disantap barengan sama kuagule juga foodies. Jadi buat yang gak suka manis, mending cobain pake kuah gulenya. Ini tuh rasa santannya, bukan yang berat di mulut. Cuma ada aroma rempah-rempahnya dan gurihnya tuh yang pas berpadu sama sate kelataknya nih. Ini gurih banget nih. Menu yang gak kalah juara disini ada tongseng kambingnya nih. Tambahan potongan tomat dan kubis bisa membantu menetralisir rasa lemaknya. Aku kira ya kuah tongsengnya tuh bakal gak beda jauh sama gulenya ternyata pas di mulut. Beda banget. Ini tuh ada rasa manisnya dan juga karena tadi aku requestnya pedes. Jadi rasa pedesnya tuh pas banget di mulut buat nemenin makan kambingnya. Foodies bukan makan rece namanya kalau ngasih rekomendasi yang mihil-mihil. Iya gak? Waru makan yang satu ini harganya terjangkau banget kok. Mulai dari Rp30.000 aja udah bisa nyobain menu kambing yang lazis punya disini. Capcus! Nah foodies jadi makan receh menu receh tapi rasanya gak recehan. Terima kasih telah menonton!